Intro Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Membentuk tim khusus pasca kasus tewasnya 6 orang anggota FVI di kawasan Karawang, Jawa Barat Tim khusus tersebut dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti serta fakta dari sejumlah pihak Tim khusus yang diketuai oleh Komisioner Komnas HAM Muhammad Khoyrul Anam Mengaku telah mendatangi pihak Front Pembela Islam sejak sore kemarin untuk mengumpulkan informasi awal Selain meminta keterangan dari FVI Tim khusus juga akan meminta keterangan dari Polda Metro Jaya hingga jasa marga terkait rekaman kamera pemantau Selain untuk mengumpulkan bukti serta fakta dari sejumlah pihak mengenai kasus tewasnya 6 orang anggota Laskar FVI Komnas HAM sudah membentuk tim khusus dari bagian pemantau dan penelidikan Dan dipimpin oleh Komisioner Muhammad Khoyrul Anam Dan bertugas dari kemarin siang mengumpulkan informasi awal keterangan dari berbagai media dan juga dari sumber lain Termasuk juga sudah ketemu dengan pihak FPI dan meminta keterangan dari mereka Kemarin sore sampai malam Dan saat ini juga sedang melakukan upaya lanjutan mencari fakta-fakta Baik dari tempat kejadian peristiwa maupun juga akan nantinya akan meminta keterangan Misalnya dari jasa marga terkait dengan CCTV Terus kemudian dari kepolisian sendiri Sementara itu Polri berjanji akan transparan dalam penyidikan insiden tewasnya 6 anggota FVI Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Awis Setiono menanggapi adanya pembentukan tim khusus Komnas HAM untuk mengusut insiden tersebut Polisi berjanji akan transparan membantu Komnas HAM Ada apa-apa itu bentuk pengawasan eksternal tentunya nanti kita akan membantu terkait apa-apa berdata yang dibutuhkan Kemudian itu kan dari Komnas HAM meminta untuk kepolisian terbuka kepada Komnas HAM nanti seperti itu? Selama ini kita transparan kok Kita juga di dalam juga ada tim audit internal tentunya juga tim juga bekerja yang demikian Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Presiden Joko Dodo membentuk tim independen untuk mengusut kasus tewasnya 6 anggota FVI Tim independen ini diharapkan dapat mengusut kasus secara tuntas Ketua PP Muhammadiyah Bushro Muqodas mengatakan pembentukan tim diharapkan akan melibatkan berbagai lembaga negara Jadi tim kabungan ini dapat menginvestigasi secara objektif Dan kepada Presiden selaku Panglima Tertinggi DNI dan Polri Juga kami mendesak terhadap peristiwa ini bukan saja diambil sikap yang minimalis atau formalistik Tetapi dibentuk satu tim yaitu tim independen yang terdiri dari sejumlah pihak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia membentuk tim khusus pasca kasus tewasnya 6 orang anggota FPI di kawasan Karawang, Jawa Barat Tim khusus tersebut dibentuk untuk menyelidiki dan mengumpulkan bukti serta fakta dari sejumlah pihak Untuk membahasnya sudah ada Direktur Eksekutif Setara Institut Ismail Hanani Dan juga Koordinator Subkomisi Pemajuan Komunas HAM BK Ulung Habsara Selamat sore Mas Ismail, selamat sore Mas BK Selamat sore Mas Ismail, selamat sore Saya ke Komunas HAM dulu ke Mas BK Tadi Mas Hoirul Anam langsung ke lokasi Apa saja yang sudah didapatkan sejauh ini perkembangan investigasinya Mas BK? Ya memang kemarin sore Komunas HAM sudah berkunjung ke FPI Meminta keterangan dari kawan-kawan FPI terkait dengan apa sebenarnya yang terjadi di Senin pagi dini hari itu Terus kemudian kami mendapatkan kronologi dari mereka, versi mereka tentu saja dan hari ini memang dilanjutkan dengan meminta keterangan ke beberapa pihak termasuk juga oleh TKP Sehingga gambaran detil dari peristiwa itu bisa cepat diketahui termasuk juga pihak-pihak mana saja yang memang bisa dimintai keterangan tambahan Misalnya dari kepolisian tentu saja, terus dari jasa marga terkait dengan CCTV Atau juga kami membuka kanal tersendiri Kalau ada informasi dari masyarakat, saksi-saksi begitu terkait dengan peristiwa tersebut Sehingga gambaran atau detil peristiwa yang kami kumpulkan bisa lebih lengkap dan komprehensif Dari pengumpulan bukti tadi di lokasi kejadian, ada fakta baru yang ditemukankah Mas Beka? Apakah ada saksi baru misalnya atau ada bukti di sekitar lokasi? Sampai saat ini memang kami masih mengumpulkan Belum bisa mengambil kesimpulan apakah ada fakta baru atau kemudian saksi baru Tapi semua hal yang ketemu hari ini kami perlakukan sama Sehingga rekonstruksi peristiwa terus kemudian detil waktu per waktunya Terus kemudian siap apa saja kejadiannya bisa lebih lengkap Begitu Mbak Jadi masih mengumpulkan dulu untuk bisa rekonstruksi lengkap peristiwanya seperti apa kemarin Mas Ismail, kan ini ada dua versi bukan hanya berbeda tapi bertolak belakang Bahkan antara pihak kepolisian dengan FPI versinya, kronologinya Nah kalau setara institut melihatnya apa dari dua kejadian ini Bagaimana masyarakat bisa melihat jernih mana versi yang betul? Ya saya kira perbedaan pandangan antara Polri dan FPI itu sesuatu yang wajar Apalagi kalau kita mengaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya Yang menjadi latar belakang pengintaian lalu kemudian penembakannya Tetapi saya kira untuk membuat persoalan ini menjadi jernih Kita bedakan pada dua level atau dua topik yang berbeda Yang pertama adalah ada fakta kekerasan yang dilakukan oleh alat negara Yang ini perlu diverifikasi, perlu diminta pertanggung jawabannya Kita bisa misalnya periksa prinsip-prinsip dasar PBB tentang penggunaan senjata api Yang sebenarnya sudah diadopsi oleh peraturan Kapolri Tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian Kita juga periksa standar adopsi prinsip asasi manusia dalam peraturan Kapolri Itu yang harus dilakukan Tetapi tentu saja kontroversi ini akan terus berlanjut Karena upaya-upaya pengungkapan ini dilakukan oleh institusi Polri sendiri Sekalipun memang misalnya kita tahu ada divisi propam yang bisa melakukan pemeriksaan Tetapi tetap kemudian isunya adalah kredibilitas output kerja dari institusi kepolisian Nah karena itu saya mendorong betul ya Komnas Kam Itu salah satu external oversight committee yang bisa melakukan penyediaan alternatif report Dari peristiwa ini sehingga kemudian dia tidak semakin liar bahwa Misalnya ada upaya-upaya pembelokan peristiwa ini itu bisa ditegah Dan itu memang sangat mungkin Maksud saya hanya bisa mungkin ya dilakukan oleh pengawas-pengawas eksternal kepolisian Misalnya ada Kompolnas, Komnas HAM Dan bahkan pada level tertentu kalau memang ini menjadi kebutuhan Tim independen adalah pilihan yang paling advance ya Untuk kemudian menyajikan informasi yang kredibel tentang fakta dan peristiwa ini Itu fakta pertama secara Oke jadi perlu ada pihak eksternal dalam hal ini kan yang sudah maju duluan Komnas HAM Mas Beka Sejauh ini kemarin sudah bertemu dengan pihak FPI Dan hari ini juga sudah mencari bukti di lokasi Dari temuan Komnas HAM sementara ini apakah sudah mulai tergambarkan Kira-kira mana kronologi yang mendekati kebenaran dari peristiwa kemarin Karena kalau kita katakan yang paling benar itu masih jauh lah Tapi yang mendekati sudah terbayang atau belum? Kalau mendekati belum Dalam pengertian ini kan masih baru awal banget Mengumpulkan keterangan, mengumpulkan fakta, bukti-bukti Apalagi banyak sekarang ini di media sosial misalnya Ada beredar gambar, foto, rekaman suara Iya rekaman suara, voice note itu ya Iya voice note ini kan juga harus dikumpulkan Diverifikasi apakah memang benar itu adalah suara yang bersangkutan atau bukan Apakah suara dari kawan-kawan FPI atau suara dari polisi Ini kan juga membutuhkan waktu Sehingga memang tidak bisa langsung disimpulkan begitu saja Apakah kronologi dari polisi atau kronologi dari FPI yang mendekati kebenaran Tetapi kami berusaha sebagai lembaga negara independen seobjektif mungkin Tentu saja dengan analisa salah satunya yang tadi sudah disebutkan Mas Ismail tadi Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 dan peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2009 Tentang implementasi prinsip-prinsip HAM Nah Mas Ismail, apa sebenarnya yang harus didalami lebih lanjut dalam hal ini Komnas HAM Kita bicara soal eksternalnya, pihak eksternal yang ikut menginvestigasi kasus ini Mas Ismail, apa yang harusnya lebih terang dibuka oleh Komnas HAM dalam peristiwa ini Karena kalau kita tahu versi kronologi masing-masing kan ya membenarkan pihaknya Tapi apa yang harus publik tahu yang harus digali Kalau kita katakan mewakili publik dalam hal ini Mas Ismail Ya kalau premis versi kepolisian Saya kira kita sudah mendengar bahwa itu adalah pembelaan terhadap jiwa manusia anggota Polri Dan itu memang di dalam perkat dibenarkan ya Tetapi pertanyaannya kan kemudian bagaimana kita mengobjektifikasi pengakuan ini Itu yang kemudian seluruh mekanisme bisa bekerja Baik internal Polri, ada ProPAM, ada Iruwasu misalnya dan ada Komnas HAM dan seterusnya Nah sementara klaim di pihak lain misalnya pada batas-batas tertentu Ini peristiwa ini bisa juga kita sebut sebagai extrajudicial killing misalnya Atau ya pembunuhan atau pembunuhan di luar proses peradilan yang fair dan seterusnya Ini yang kemudian jika tidak disajikan informasi yang presisi, yang transparan Ya saya kira akan terus menjadi kontroversi Itu yang saya kira penting Karena itu transparansi ini menjadi kunci utama ya Tadi kesediaan Polri misalnya untuk bekerja sama dengan Komnas HAM Atau bekerja sama dengan tim lain yang kemungkinan nanti misalnya ada Ada inisiatif-inisiatif pembentukan tim independen dari masyarakat misalnya Bisa saja itu yang kemudian nanti dikompilasi dan disajikan kepada publik Sehingga betul-betul diperoleh objektifikasi tadi Proses objektifikasi bisa dilakukan oleh banyak pihak Dan oleh karena itu ya saya mendorong ya Komnas HAM misalnya Juga melakukan, saya suka mengkritik Komnas HAM Mas Beka Jangan kemudian laporan-laporan ini tidak dipublikasikan Karena itu yang ditunggu oleh publik begitu ya Jangan terbatas didiskusikan Tapi dia harus dipublikasikan sehingga betul-betul seluruh alat-alat negara Yang kita punya termasuk di dalamnya adalah Polri dan juga alat negara lain Itu bisa bekerja secara lebih akuntabel Itu kuncinya saya kira Kita akan bicara soal transparansi dan akuntabilitas ini Termasuk juga bagaimana tapi jangan sampai Penegah hukum dalam hal ini kepolisian juga kalah menghadapi kelompok-kelompok Yang mengutamakan kekerasan Kita akan bahas ini di Kompas Petang Kami kembali usah jeda